Menko Polhuka Mahfud MD mendapat pernyataan yang menohok dari Roki Gerung. Hal itu terjadi selesai KPK membantah pernyataan Mahfud MD yang menyebut bahwa Syahrul Yassin Limpo telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Komentar menohok itu tampak dalam unggahan akun ex milik Roki Gerung pada Jumat 6 Oktober. Dalam unggahan itu tampak Roki mengunggah sebuah artikel dalam sebuah media di mana media itu menjelaskan bahwa KPK telah membantah isu telah menetapkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka. Bahkan dijelaskan hingga kini KPK perlu memberikan konfirmasi mengenai kapan status Syahrul Yassin Limpo akan ditetapkan sebagai tersangka. Melihat unggahan itu, Roki Gerung lantas mencuitkan pernyataan menohok untuk Mahfud MD yang mempertanyakan siapakah yang berbohong atas kasus ini, KPK atau Mahfud MD. Roki Gerung juga menyebut akun ex milik Minko Polhukam tersebut. Diketahui sebelumnya, Mahfud sempat mengatakan bahwa dirinya mendapat informasi jika Syahrul telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu diungkapkan Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 4 Oktober. Di hari yang sama ketika Mahfud memberikan status hukum tersebut, Syahrul kembali ke tanah air. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!